Selamat datang di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Berikut kami sampaikan safety briefing Ruang Konvensi Utama Lantai 2, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat. Jadi jika ada keadaan darurat di gedung ini, jangan panik. Ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Pintu Darurat Terdapat dua pintu darurat di lantai ini. Pintu darurat pertama, keluar ruang konferensi, belok kiri. Mengikuti petunjuk tanda exit dan petunjuk jalur evakuasi. Kemudian turun tangga menuju lantai 1. Pintu darurat kedua, keluar ruang konferensi belok kanan. Mengikuti petunjuk tanda exit dan petunjuk jalur evakuasi. Kemudian turun tangga menuju lantai 1. Assembly point atau titik temu adalah tempat kumpul untuk keperluan evakuasi pada saat keadaan darurat. Titik kumpul terdekat di gedung ini berada di area parkir mobil gedung utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Cobalah untuk memastikan jumlah rekan kerja yang bersama dengan Anda ketika sebelum terjadi keadaan darurat. Ingat, berikut ini kami sampaikan cara evakuasi yang benar. Pertama, lepaskan sepatu hak tinggi Anda ketika terjadi keadaan darurat. Kedua, jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, merangkaklah keluar karena posisi ini mempermudah Anda untuk bernapas. Ketiga, jika terjadi gempa bumi, usahakan berlindung di bawah meja atau merapat ke dinding yang kuat. Kempat, jangan pergunakan lip, ikuti petunjuk jalur evakuasi, utamakan ibu hamil, lansia atau rekan kerja yang mempunyai penyakit kronis. Alat pemadam api ringan Terdapat lima alat pemadam api ringan di lantai ini. Alat pemadam api ringan ini dapat Anda pergunakan apabila terjadi keadaan darurat. Demikian safety briefing Duang Konferensi Gedung Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Kami berharap Bapak dan Ibu tetap tenang bila terjadi keadaan darurat. Terima kasih dan selamat beraktivitas.